Intro Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita, saya Fajar Dugroho Masyarakat mengkreasikan pengolahan tanaman multiguna untuk kesehatan di tengah pandemi COVID-19 Laporan langsung disampaikan oleh Joshua Siombing Joshua, laporan Anda? Saya baik Fajar dan juga pendengar 33 RR memang di tengah wabah pandemi virus COVID-19 yang melanda Indonesia Yang juga berdampak pada berbagai sektor kegiatan kehidupan masyarakat Mengakibatkan kini seluruh masyarakat untuk berpolah hidup sehat dan bersih guna mencegah penularan virus COVID-19 Akan tetapi meski demikian kehidupan masyarakat serba terbatas Fenomena penggunaan minyak esensial kini justru meningkat Sehingga mengakibatkan berbagai pihak berlomba-lomba untuk memberikan pengolahan minyak esensial yang serba bermanfaat tersebut Direktur Eksekutif Sinergi Worldwide Indonesia Andri Tampubolon dalam video konversinya menuturkan Bahwa kini pihaknya telah berhasil mengembangkan minyak esensial untuk kehidupan masyarakat di tengah pandemi Dengan upaya untuk pencegahan virus COVID-19 demi kesehatan masyarakat Masyarakat kini sudah semakin sadar akan pentingnya menjalankan pola hidup sehat Mulai dari berolahraga, konsumsi suprumen, hingga salah satu fenomena yang sedang ramai saat ini adalah penggunaan esensial oil Sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk kesehatan Yang salah satunya adalah esensial oil Sinergi Worldwide Indonesia hadir dengan produk sinergi peppermint oil Detailnya tanaman peppermint Karena tanaman yang satu ini dianggap sebagai tanaman munti Guna berkat manfaat beragam yang dimilikinya Serta aromanya yang menyegarkan peppermint alami dan munti tanpa bahan-tambahan lainnya Sehingga dapat memberikan hasil yang lebih efektif begitu Lebih lanjut juga Andri mengungkapkan bahwa jika merujuk pada hasil survei internasional yang dikeluarkan oleh Statistat Survei Sebuah lembaga survei yang berkantor di pusat Jerman Adanya hasil survei market demand of esensial oil worldwide menunjukkan Bahwa permintaan esensial oil meningkat cukup tajam di setiap tahunnya terlebih pada tahun 2020 Meski pandemi COVID-19 mewabah di sejumlah belahan negara dunia Bahkan dari hasil survei tersebut Direktur Eksekutif Sinergi Worldwide Indonesia Andri Tampubolen merincikan Bahwa angka penjualan minyak esensial di Amerika Serikat Mencapai 3,36 miliar USD dalam sekali produksi dalam satu tahun Dari Jakarta, Justo Siombing, Pro3 RRI Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.